hari ini. Alhamdulillah puji syukur ya, kita bersyukur karena hari ini kita masih dapat berkumpul di sini untuk nantinya mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari para narasumber kita terkait topik yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Dan walaupun kita masih dalam situasi virtual ya dok, sebenarnya kita inginnya sih face-to-face tapi kita masih harus virtual, namun saya pribadi mengucapkan dan berharap para profesor, dokter, dan peserta imuno-onkologi masterclass hari ini semuanya dalam kondisi sehat selalu. Saya juga ingin menghubungi Prof. Mitsodomi dari Kinda Universiti Jepang. Hai Prof. Mitsodomi. Hai Prof. Hai. Hai, semoga semuanya hebat dengan Anda ya Prof. Saya ingin mengucapkan, semoga Anda tidak mengucapkan jika saya menggunakan bahasa di stasi terbuka ini ya Prof. Ya, tentu saja. Terima kasih Prof. Sebelum memulai acara ini, perkenankan saya, Dr. Huta Galung sebagai MC, akan membacakan sedikit tata tertib supaya acara hari ini boleh berjalan dengan lancar. Pertama, saya mohon berkenanan profesor dan dokter untuk memastikan zoom dalam keadaan mute, kecuali nanti misalnya ada kesempatan bertanya atau diskusi. Dan jika profesor atau dokter memiliki pertanyaan, boleh juga langsung ditinggalkan di kolom chat. Dan mohon bantuannya untuk menuliskan juga nama pembicara kepada siapa pertanyaan tersebut dituju. Imuno-onkologi masterclass hari ini mengutung topik Redefining Survival Expectation, Imunoterapi as a Standard of Care for Driver Mutation Negative in Metastatic NSLC, yang diselenggarakan atas kerjasama perhimpunan dokter baru Indonesia dan MSC Indonesia, dan masih dalam rangka Pulang Cancer Day di bulan Agustus ini. Dan menariknya nih ya, peserta dan pembicara akan mendapatkan juga SKP, jadi mohon bantuan juga untuk profesor dan dokter berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Profesor dan dokter yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, kanker paru merupakan salah satu kanker dengan angka kejadian tertinggi, dan juga dengan angka kematian nomor satu paling tinggi di dunia dan juga di Indonesia. Namun perkembangan penata laksanaan kanker paru dari mulai diagnosis, pengambilan sampel, dan juga pengobatan terus berkembang, sehingga ini memberikan harapan baru tentunya terutama bagi pasien-pasien kanker paru di Indonesia. Oleh karena itu, sesi hari ini sangat luar biasa ya, kesempatan untuk kita semua mendengarkan pemaparan dan update dari keempat pembicara kita yang tentunya sangat luar biasa dan juga ekspert di bidangnya masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi ilmiah, kiranya kita berkenan juga mendengarkan terlebih dahulu opening speech yang akan pertama dibawakan oleh George Silianu. George Silianu is the Managing Director of MSD Indonesia. Without further ado, I welcome George Silianu to give an opening speech and remark. Please, George. Thank you, Donda. Very much appreciate that. Welcome. And I'd like to wish everyone selamat siang. And best wishes to all of you. Thank you for joining this really important webcast today, where we will be discussing redefining survival expectations. Immunotherapy as a standard care for driver mutation negative in metastatic disease. And so, first of all, I just want to say that my thoughts are with you and your families as we continue living through this COVID-19 pandemic. I hope that you and your loved ones are keeping safe and well through these times. And then, on behalf of MSD Indonesia, I'd also like to send my gratitude to Dr. Agus Dwi Susanto, Head of PDPI, for the support of this event. And today, we are very lucky that we will be represented by Dr. Erlang. So, thank you, Dr. Erlang. And also, a very warm welcome to all of the expert panellists, especially Prof. Mitsudomi, of whom is willing to share and lead this discussion, including various topics so that we can find better solutions in Indonesia. And I'd also like to thank the other speakers, Dr. Lakshmi, Dr. Dikki, Dr. Didik, Dr. Sita. And also, I'm really looking forward to this session today. So, it's a pleasure, really, to be amongst all of you at this Immuno-Oncology Masterclass, Redefining the Survival Expectations. Immunotherapy is a standard care for driver mutation negative in metastatic non-small cell lung cancer. And really, we are committed at MSD and the IOMC towards lung cancer. At MSD, we put, obviously, patients at the focus of what we do. And we have a long history of making an impact on cancer management, including for lung cancer patients, together with all of the experts. And we acknowledge that lung cancer remains today a threat to the global population, with approximately 2.2 million new cases in 2020. That's about 11.4% of all new cancer cases, and around 18% of all cancer deaths. In Indonesia itself, we're still on the long journey for better management of lung cancer, since there's around approximately 34,000 or 35,000 new cases, which is really number three for all cancer. But the mortality for lung cancer is still number one, unfortunately. So, furthermore, we still have an issue not only for the treatment, but also for the diagnosis. These things make the overall survival rate very low in lung cancer, especially in advanced stage lung cancer. And there is data to show that before the immunotherapy era, that five-year survival rate for metastatic lung cancer was only around 6%. Today, we see new hope for lung cancer patients, with many updates in intervention techniques, biomarker identification, and better diagnosis and treatment through immunotherapy and other innovative drugs for now and in the future. And last but not least, we also know that access is really important for lung cancer patients. That's why we try and we commit to open access as much as possible through many channels. And so, we are proud to be here with you today, and we hope you continue to increase the understanding and the help of patients in Indonesia. So, without further ado, once again, I'd like to convey our deepest gratitude to all the experts sharing and leading the discussion today, and really, together, you will harmonize lung cancer management for patients in Indonesia. And for that, we are really grateful. Thank you for all the participants who also joined this webinar in your busy schedules, especially through these times, and we sincerely hope that you all have a fruitful session today as well. Once again, I'll begin where I started. I wish you and your families stay safe and well. Terima kasih, and have a great day ahead. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak Jot, for your warm opening speech. Dan untuk selanjutnya, dengan hormat, saya juga ingin mempersilahkan Dr. Erlang Samudro, spesialis paru konsultan, untuk menyampaikan kata pemuka mewakili Perimpunan Dr. Paru Indonesia. Silahkan, Dr. Erlang. Terima kasih. Sudah sedengar ya? Sudah, dok. Terima kasih atas keempatannya. Welcome to Prof. Mitsudomi, and welcome to Josh, Prof. Manager of MSD Indonesia. Thank you for your cooperation. Saya akan bicara dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Prof. Mitsudomi dari Jepang, kemudian Managing Director dari MSD, George, terus kemudian para pembicara, dan para peserta sekalian. Selamat datang di acara webinar yang selenggarkan oleh PDPII bekerjasama dengan MSD dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang manajemen langkah kanker paru, terutama imunoterapi pada kanker paru dengan driver mutagen yang negatif. Sebenarnya bagaimana kita ketahui angka kejadian kanker paru di Indonesia sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan tingginya juga konsumsi rokok di Indonesia. Nah, kemudian manajemen dan diagnostik masih mungkin menjadi masalah di Indonesia karena sebagian besar pasien-pasien kanker paru datang dalam stadium yang sudah lanjut. Dan kemudian ada harapan dengan tata laksana yang saat ini sudah makin berkembang. sekarang ada imunoterapi. Awal-awal kita hanya ada kemoterapi saja kemudian datang targeted terapi dengan GFR dan lain sebagainya kemudian datang lagi sekarang imunoterapi. Ini juga memberikan harapan untuk masa hidup yang lebih panjang. PDPII sebagai organisasi profesi sangat concern terhadap penata laksanaan dari kanker paru ini. Dan moga-moga acara webinar kali ini bisa memberikan manfaat bagi para peserta sekalian dan meningkatkan pengetahuan kemudian tata laksana dan memberikan benefit untuk pasien-pasien kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada MSD atas kerjasamanya. Semoga bisa berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Erlang. Wah, saya baru dengar dua opening speech saya sudah semangat nih ya untuk ikut segera masuki sesi ilmiah hari ini. Karena itu tanpa berpanjang lebar kita akan segera masuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh para pembicara dan sesi ilmiah ini akan dimoderatori oleh Dr. Lasmi Ulandari sampai nanti sesi diskusi. Dr. Lasmi sudah hadir ya dok ya. Ijinkan saya bacakan sedikit profil Dr. Lasmi ya dok. Dr. Lasmi ini beliau adalah dokter spesial paru lulusan Universitas Erlangga Surabaya dan saat ini menjabat sebagai ketua perhimpunan dokter paru Indonesia cabang Jawa Timur dan aktif sebagai di dalam keanggotaan perhimpunan dokter peduli HIPH Indonesia dan member di American College of Expedition. Baik, terima kasih Dr. Lasmi untuk kesediakan menjadi moderator. Persilahkan Dr. Lasmi. Yes. Thank you Mbak Donda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining this session. Ladies and gentlemen. Welcome to our Immuno-Onkologi Masterclass Webinar Redefining Cancer Survival in NSLC Immunoterapi as a Standard of Care for Driver Mutation Negative in Metastasis and SLC. We are fortunate to have several experts in the field that will share their knowledge and experience with us. I would also like to express our warmest welcome to our distinguished guest speaker Professor Tatsuya Mitsudomi MD-PhD from the Division of Thoracic Surgery Kinda University. He is currently as President of ISLT. So good afternoon Professor Mitsudomi. Nice to meet you. Yeah. It's a pleasure to have you. Thank you very much for invitation. Yeah. Okay. My honor. It's a it's a really our pleasure to have you as one of our experts in this webinar. We do hope to learn more from you from your first experience. So once again thank you very much. My pleasure. Yeah. As you know that lung cancer is the leading cause of cancer-related death in the USA and worldwide. More than 80% lung cancer are classified as NSLC. In the era of personalized medicine targeted therapy has become standard of care for driver mutation positive NSLC. This condition left non-driver mutated NSLC that only have chemotherapy as their treatment of choice. But with the advanced understanding of immune response to cancer cells and the emerge of immuno-oncology a new avenue of treatment has been open. To address this topic comprehensively we will have four speakers for today. The first we will invite Dr. Diki Suardiman pulmonologist consultant from Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. He will talk about the role of interventional pulmonologist in the diagnosis of lung cancer. Before he start to give the lecture I will read the curriculum Vitae. Dr. Diki is currently a senior staff in the interventional division and head of interventional division in Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta and currently he also head of the scientific division of Indonesian Bronchoscopy Association. So without further time is your Dr. Diki for 25 minutes. Dr. Diki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat profesor dokter kepada semua pembicara mohon izin langsung ke materi inti dari setting timer tadi 25 menit sekarang kita sebelum terapetik pasien-pasien onkologi lung cancer kita diagnostik dulu adalah tugas rekan-rekan pulmonologi paru spesialis paru mempunyai kompetensi melekat brukoskopi tapi ada tambahan lagi yang teknik-teknik yang harus dipelajari untuk untuk kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana diagnostik lung cancer kalau kita kita membicarakan bronchoscopy berarti kita membicarakan suatu tindakan untuk melihat ke dalam saluran nafas dengan bronchoscope kita harus menyakinkan bahwa skop itu alatnya bronchoscopy itu adalah tindakannya dengan tiga hal yang yang dilakukan manuver manuver yang dimaksud adalah manuver dasar seperti yang diajarkan oleh guru saya Prof. Naldir Rasmin bahwa tiga dasar itu adalah satu yang paling minimal lesinya dengan satu tusukan adalah needle aspirasi kedua biopsi forceps yang akan mencubit dan ketiga dengan sikatan tapi di era BPJS dengan asuransi ini kalau dengan tiga hal itu akan meningkatkan cost jadi saya akan memilih nomor dua jadi dengan biopsi forceps dengan biopsi forceps kita mengambil sampel lebih besar dan histologi jaringan jadi jangan lakukan bronkoskopi tanpa salah satu manuver ini jadi kalau memang ada yang lebih memilih dengan sikatan sitologi oke pastikan bahwa sikatan itu masih utuh dan baik dan bisa digunakan untuk mendiagnosis telah cancer ini prosedur yang dilakukan di rumah sakit persahabatan ini data tahun 2016 dan 2017 lihat yang sebelah kiri yang sebelah kiri itu perlihatkan BS atau bronkoskopi dibandingkan yang sebelah kanan 2017 jadi hampir tidak ada perbedaan bermakna antara 2016 dan 2017 tapi kalau dibandingkan 2018 atau 2019 itu pasti jauh karena selama pandemi covid tentu saja bronkoskopi tidak dilakukan di persahabatan karena apa namanya kamar operasi tidak dapat digunakan kemudian lihat yang kedua ini TBLB TBLB 79 di tahun 2016 98 di 2017 sebenarnya sudah mulai ada peningkatan dalam prosedur TBLB TBNA sedikit menurun laple horoskopi hampir sama tapi kita lihat di TTNA sudah mulai ada peningkatan apalagi korbiopsi karena mulai 2017 itu harusnya 2018 semua prosedur itu setiap korbiopsi dengan CT-guided itu itu harus dilakukan juga dengan PTNA atau transthoracal needle aspiration dengan spinal needle 25G jadi dengan jarum kecil dulu kemudian jarum besar tetapi hampir kalau dilihat perbandingannya memang bronkoskopi saja itu jauh lebih banyak dari tindakan-tindakan yang lain yang membutuhkan ketampilan dan skill yang lebih tinggi jadi untuk ini semua dokter spesialis paru mempunyai kompetensi melekat untuk melakukan tindakan bronkoskopi tentu saja bagi yang sudah lama tidak melakukan ini melakukan lagi membutuhkan pelatihan ulang nah ini adalah bronkoskopi indikasinya lalu sebenarnya untuk melakukan suatu tindakan bronkoskopi itu seperti kita mempelajari silat atau jurus dengan banyak yang jurus yang harus dipelajari tapi kita harus tahu peruntukannya atau indikasinya jadi banyak tindakan atau jurusnya melihatnya bronkoskopi ingat tadi bahwa bronkoskopi selalu diikuti dengan biopsi asurasi jarum biopsi forcep dan sikatan sitologi kemudian melanjut ke TBNA transform kialang biopsi IBAS-TBNA IBAS-TBLB gitu ya sama kemudian ada TTNA TTNA kemudian kloroskopi ketiga semua tindakan diagnostik ini melihat kalau angka keberhasilan itu akan didukung oleh satu satu bronkoskopi pasien kondisinya baik kemudian ada riwayat batuk darah karena untuk saya untuk sebagai diagnos operator bronkoskopi keluhan batuk darah itu ada dugaan infiltrasi di saluran nafas jadi endocrine infiltrasi jadi bisa untuk pencubitan dengan biopsi forcep atau dengan sikatan atau ada kalau sesuatu bisa yang besar kita biopsi asurasi jarum akan keberhasilan dengan bronkoskopi saja itu sudah cukup tapi lalu pemilihan untuk kapan TBNA kapan TBLB dan kapan TTNA itu yang harus kalau fluoroskopi harus kita bedakan fluoroskopi sudah jelas kalau ada evusi pleura kita akan mencari apakah ada masa atau lesi di dalam pleuranya kita fluoroskopi sudah jelas itu karena di organ yang berbeda di pleura sedangkan bronkoskopi TBNA TBLB korbiopsi TBNA TBLB dan korbiopsi TBNA itu masanya di sentral di KGB 1 sampai 12 itu semua di tempat yang sentral yang bisa diakses jadi KGB dan masa tumor yang melekat ke sentral jadi para tracheal lebih bagus jadi lebih mudah kemudian kalau agak tanggung jadi tidak ke tengah tapi tidak menekat ke pinggir itu dilakukan dengan TBLB transbon kilang biopsi manuvernya lebih ke dalam lagi dengan bantuan siam lalu yang ketiga melekat dinding dada pilihannya dengan korbiopsi atau TTNA kalau saya seperti diajarkan guru-guru saya dokter Budi Swidarmoko itu mengajarkan CT-guided korbiopsi adalah yang terbaik karena bisa menentukan kepadatan kemudian kedalaman dan walaupun 1-2 mili dari organ-organ yang berbahaya itu masih bisa dilakukan bahkan yang masa-masa yang sasaran TBLB kita dapat lakukan dengan dengan korbiopsi lalu indikasi bronchoscopy kita sudah tahu ada 3 diagnostik terapetik dan perioperatif nah kita lihat indikasi ternyata dalam indikasi selama 1 tahun itu diagnostik itu 99% jadi hanya 1% yang terapetik diagnostik dapat dilakukan oleh semua dokter paru karena kompetensi melekat dengan bronchoscopy tidak hanya bronchoscopy tapi bisa dilakukan dengan korbiopsi dan tdna 99% kemudian ini bronchialtri yang harus kita hafal yang diajarkan oleh Prof. Nirwan Arief Prof. Minaldi Rasmin prohon bronchus karena seorang bronchoscopy harus tahu letaknya harus tahu ke arah kemana TBLB seorang operator yang akan melakukan TBLB harus sudah tahu sasarannya di mana perkiraannya untuk persikat prosedur ini contohnya untuk lobus misalkan lobus atas kanan kita lihat di foto yang kanan di sebelah kanan atas itu adalah gambaran gambaran real untuk bronchoscopy kita lihat bahwa ada B1 B1 apikal B2 posterior dan B3 anterior kalau saya harus masuk ke anterior berarti saya harus masuk ke B3 B3B bukan B3A yang arahnya kelateral jadi arah ini akan harus dihapal oleh seorang bronchoscopist ini coret tantangan guru saya Kurimoto Sensei Noriyaki Kurimoto Sensei ini guru saya belajar TBLB dan TBNA jadi di gambar ini disebutkan bahwa harus ada dua sasaran jadi tidak hanya satu kalau enggak ini ini ada dua A B B2B lalu kita harus mengapa dengan CT-nya sebelum tindakan ini gambaran singkat kalau melakukan bronchoscopy bronchoscopy itu kalau semua mulus tidak dilakukan tindakan terpaksa karena tidak ada kelainan tapi kalau ada penonjolan penonjolan itu bisa berarti sesuatu apakah inside itu apakah sudah ada infiltrasi apalagi mudah berdarah dengan gambarannya ada penonjolan bulging ada edematus itu harus dilakukan tindakan baik itu biopsi forcep maupun sikatan sitologi nah ini gambar-gambar yang harus dilakukan seorang bronchoscopy yang harus dilakukan tindakan biopsi minimal dilakukan dengan satu alat dan minimal dilakukan lima prosedur lima kali lima set jadi diambil lima kali jadi dengan teknik yang seperti Prof Melali mengajarkan buka gigit misal forcep tahan sepuluh hitungan kalau lima hitungan kalau saya sepuluh hitungan lebih sampai terjadi nekrotik baru ditarik jadi jangan terburu-buru melakukan biopsi forcep biarkan dia kemudian bisa lakukan tipsnya lakukan bisa tidak hanya maju tapi bisa mundur didorong bisa kekiri atau kekanan memainkan pergelangan tangan lalu biopsi forcep ini hasil-hasil biopsi forcep memang berdasarkan jenis-jenisnya kita lewatkan saja berarti kemudian ini situasi ekologi brush yang kita lakukan di persahabatan ini yang bronchial washing bahkan bronchial washing dilakukan bila kita melakukan tiga prosedur tadi satu biopsi asirasi jarum biopsi forcep dan yang ketiga sitologi breast atau sikatan sitologi kemudian yang kedua kita melakukan bagaimana dengan kalau tanggung masa-masa tanggung periferi itu batasannya dua senti dari sentral jadi kalau di sentral melekat dengan saluran nafas bisa diakses dari tengah kalau TBLB asal masa periferi itu agak masuk ke dalam diakses dengan TBLB atau korbiopsi dan TTNA kemudian kita lihat TBLB TBLB atau transrunkel biopsi ini ada untuk membedakan dengan IBAS TBLB kita menyebutkan dengan konvensional TBLB TBLB konvensional itu dilakukan minimal dengan fluoroscopy atau CR jadi dengan tahap lanjutannya bisa dengan penuntun yang lain misalnya IBAS endobronchial ultrasound atau dengan elektromagnetic navigation atau bantuan lung point lung point ini seperti GPS jadi membantu mengarahkan kemudian Archimedes misalnya transparent kemal needle access ini yang terbaru tapi harganya masih terlalu tinggi sekitar kemarin ada 7M kemudian pengadaan konvensional TBLB konvensional TBLB dilakukan dengan bronchocopy unit dan siam atau fluoroscopy saja kemudian bisa dilakukan biopsi forcep dan cytology brush 2 karena keterbatasan dana di RABJS dengan asuransi ini saya memilih dengan biopsi forcep saja tapi ada yang melanjutkan dengan 2 alat karena bisa meningkatkan bila 2 alat bisa meningkatkan diagnostic yield jadi bisa dengan biopsi forcep 80% dengan cytology brush bisa sampai 90% akurasinya bisa dilakukan di kamar operasi atau bronchoscopy tentu saja harus ada siam minimal ada 1 bronchoscopis 2 bronchoscopy nurse 1 yang di samping kita 1 mobile dan 1 radiologis atau radiographer nah untuk TBLB yang harus kita lihat yang syaratnya yang meningkatkan akurasi adalah bronchoscine bronchoscine dapat dilihat dengan LDCT bisa dengan terutama bronchocity scan CT scan thorax bagus sekali dilihat pada lung window jadi akan nampak ada jalur seperti tramline masuk ke dalam masa tumor jadi jalur yang mengarahkan masuk ke dalam tumor mengarah ke tumornya itu itu harusnya kalau menandakan kita harus dapat bronchoscopinya harus dapat tapi kalau nggak ada bronchoscine kemungkinan gagal lebih besar jadi untuk TBLB khasnya itu mau nicin waktunya ya doks 7 menit lagi ini TBLB hasilnya kemudian ini dari bronchocine positif oke komplikasi lebih minor dan selama ini Alhamdulillah komplifikasi perdarahan minimal tidak sampai fatal kemudian ini dilakukan ini waktu era saya melakukan zaman tidak bisa dilakukan korbiopsi di rumah sakit swasta saya sehingga semua pasien itu dilakukan TBLB jadi masuk ke dalam dihitung 10 detik kemudian ditarik keluar jadi mengarah kemana ke arah ke tumornya karena ini tumornya besar sekali ya harusnya sih dapat ini dapat hasilnya cuma kita harus tahu tipe tumor bahwa ireguler tepinya kemudian masuk kemudian kita lateral dulu untuk dilakukan memang sudah masuk ke dalam tapi kalau sebesar ini harusnya dapat untuk IBAS membutuhkan radial prob IBAS dulu kita pernah punya di persahabatan tapi rusak tidak bisa diperbaiki untuk pengadaan kita sedang menunggu sedang menunggu izin edar di Indonesia ini bagus sekali untuk penonton lalu kalau ini guide CBLB kita tidak lakukan karena biaya ini ini TBLB jadi sebentar untuk elektromagnetik navigation system teknologi tinggi high cost karena satu pasien satu alat tidak bisa dipakai dan mahal sekali sudah dihitung biayanya kita tidak termasuk cover BPJS lang poin ini seperti GPS kesulitannya adalah arahnya sudah kita tahu cuma begitu masuk ke dalam berengkus agak kesulitan karena kita harus mengarahkan ujungnya sulit terus Archimedes ini kalau berengkusannya tidak ada kita bikin jalur sendiri transparent kemal needle access TBNA bagaimana dengan TBNA kita harus ingat tiga manuver saya tidak menyebut method sebagai manuver ada yang favorit saya adalah hub against the wall yang C kemudian piggyback method untuk jabbing agak berbahaya saya pilih hub against the wall karena pada saat dimajukan jarum belum keluar sehingga kalau pasien batuk tidak melukai sasaran kemudian dikeluarkan jarumnya kalau mundur maka dikombinasikan dengan piggyback method jadi sasarannya sasaran yang tersering adalah 7 4R untuk yang kiri saya hanya melakukan di 4L ada 2 kali 1 1 kali positif 1 kali negatif 2L pernah 1 kali positif dengan konvensional TBNA ini yang dianjurkan dengan konvensional TBNA 1 KGB 7 kedua 4R dan masa para terakhir akan silakan kita hitung dengan perhitungan CT scan oke ini lokasi KGB 4R arahnya jam 1 kita lihat yang sebelah kanan ada arah jam itu arah sasarannya kemudian dua ring di atas karina sedangkan untuk KGB 7 lokasi ini masuk dari bronkus utama kanan tapi saya pernah mencoba juga dari bronkus utama kiri karena bronkus utama kanan tidak bisa diakses karena penyimpitan saya tusuk dari bronkus utama kiri ke arah tengah hingga sama lokasi Alhamdulillah aman karena tidak ada pembuluh darah besar di karina kemudian ini dengan ibas TBNA TBNA kami ada satu alat TBNA masih aktif digunakan cuma yang mahal adalah jarumnya karena jarum harus dipakai satu pasien satu alat ini TBNA ini harus ada manuvernya harus ada pelatihannya dan harus latihan rutin sampai sampai mahir ini TBNA tadi dengan olimpos ini TBNA dengan kunji film jadi ada dua yang kami punya yang pertama sudah rusak sekarang yang aktif ada yang ini kemudian kenapa TBNA karena kalau di KGB di stasiun 7 sudah pasti N2 dan itu bukan bedah mencegah morbiditas kalau zaman dulu dibuka untuk medias dinos kopi sekarang enggak dan post-saving dibandingkan pembedahan ini manuver yang harus dipelajari ini karena jarumnya jarum dan sit itu bergerak yang berbeda jadi lebih sulit oke ini yang slide resume terakhir jadi kembali ke yang menentukan yang menentukan kembali saya ingatkan ke slide ini yang menentukan tindakan yang kita lakukan adalah letak lesi letak lesinya dimana di paru atau di pleura kalau di pleura berarti kloroskopi kalau di paru berarti ada bronkoskopi atau korbiopsi korbiopsi kalau melekat dinding dada atau tanggung jadi ada jarak sekitar 3 cm 5 cm dari dinding dada boleh dilakukan silahkan dengan kemungkinan pemotorak dua kali terakhir di pandemi ini saya melakukan dengan jarak 2 cm dari dinding dada dan alhamdulillah tidak ada pemotorak dengan teknik sudut 90 derajat jadi untuk bronkoskopi rutin dilakukan bila ada batuk darah bila masanya sentral bila ada penyempitan di bronkos rakea bronkos rama kanan atau kiri ada tanda-tanda itu dari CT scan dilakukan bronkoskopi biasa harus dapat dengan harus dilakukan biopsi misalnya biopsi dengan 3-5 ambilan kemudian TBNA dilakukan dengan tentunya oleh dokter paru dengan sedikit latihan belajar dulu lagi kemudian kita mengambil di KGB 7 yang paling utama yang paling mudah paling sedikit efek sampingnya perdarahan 4R boleh apalagi masa para terakhir kanan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Diki atas paparannya yang betil dan jelas sekali we will move to the second speaker the second speaker is dokter Didik Setio Haryanto pathologist consultant PhD will talk about the molecular pathology in the landscape of future lung cancer diagnosis treatment currently dokter Didik is head of department of pathology anatomy Sarjito hospital Yogyakarta and also senior staff in Universitas Gajah Mada so dokter Didik you have 25 minutes to deliver your presentation Terima kasih Dr. Laksmi atas introduksinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama pertama saya ucapkan kepada WDPI atas undangannya untuk kesekian kalinya masih bersedia saya untuk berbagi di sini dan kemudian kepada PT MSD atas dukungannya pula terima kasih juga untuk dokter Didik sebelumnya bahwa kami berdua itu dari dulu sejak awal dikenalkannya target terapi itu kami berdua sering partner bersama dari kota ke kota jadi kami belajar banyak malahan dari dokter Didik izin saya untuk share screen dan topik masih saya rasa kuplek-kuplek ke pathology jadi di sini saya akan mencoba memaparkan tentang pathology molekuler jadi nanti ini ke depannya bagaimana untuk diagnosis dan terapi tentunya kami menggandeng di sini bersama-sama kita dengan para kini untuk bisa menghasilkan suatu treatment terapi yang tepat guna mestinya saya rasa karena waktunya cuma 25 menit mungkin karena banyak hal yang sepertinya diulang-ulang tapi nanti pada hal yang seperti perlu penekanan akan saya kembali ingatkan kembali jadi awalnya ini kalau di Indonesia kalau di luar negi mungkin tahunnya ini beda urutannya beda kalau di kami mungkin dulu GFA pertama itu mulai 2015-16 kalau tidak salah awal-awal kemudian muncul ALK ROS tapi tidak begitu populer tapi ALK akhir-akhir ini cukup populer karena mungkin agennya terapi sudah ada kemudian BDL1 ini yang mana hari ini akan kita fokuskan kemudian ada petanda yang lainnya namun tidak akan kita bahas di sini dengan adanya deteksi gen-gen ini maka akan berkembang pula otomatis biomarker karena karena untuk biomarker ini ini merupakan suatu informasi yang nantinya klinisi bisa tidak memberikan terapi pilihan ini otomatis juga alat yang digunakan untuk mendeteksi juga akan berubah makin kesini tentunya akan makin cantik nah tadi sudah kita singgung jadi makin banyak gen-gen di sini yang kita cari jadi kalau hukumnya begitu ada obat baru biasanya biomarker muncul karena itu makin kesini obatnya makin banyak untuk kanker paru pilihannya makin banyak otomatis biomarkernya juga makin muncul nah karena itu konsekuensinya adalah bahwa setiap spesimen itu keperuntukannya juga makin banyak jadi kami patolog di sini juga akan berpikir untuk menghemat spesimen tetapi bagi klinisi lebih banyak mengambil spesimennya mungkin demikian garis besarnya nah ini adalah gambaran dari suatu gen yang dimana kita itu mendeteksinya di level apa di tingkat apa kalau kita mempelajari biologi molekuler ada disebut sebagai dogma sentral biologi molekuler itu ada level DNA RNA dan protein kok level DNA mungkin sudah lama dulu kita sudah mulai EGFR kemudian level RNA itu bisa ALF bisa ROS nah dua ini DNA RNA ini sudah bisa kita lakukan di awal-awal dulu dengan deteksinya caranya itu dengan alatnya PCR-Vis dan NGS dan seterusnya nah tetapi ini ada irisan ada yang dideteksi dengan RNA ada yang dengan protein yaitu ALF dan ROS ini jadi memang ini masih menjadi pilihan juga dari para klinisi kapan melakukannya deteksinya melalui RNA kapan protein nanti pilihan jatuh lagi kepada klinisi nah yang terakhir ini adalah PD-L1 PD-L1 itu mutlak diperiksa proteinnya protein itu caranya mendeteksinya dengan immunohistokimia atau immunostaining sehingga kami tegaskan kembali di sini kalau di PD-L1 pemeriksaannya berarti dengan immunohistokimia gimana itu harus dengan jaringan tidak bisa dengan apusan seperti kalau EGFR atau mungkin ALK ROS1 yang dengan RNA itu bisa dengan apusan tetapi khusus untuk PD-L1 tidak bisa nah kami ingatkan kembali ada sitologi ada histologi jadi kalau yang sitologi mungkin paling umum adalah tadi dokter Diki sudah membaparkan sangat jelas di mana tindakan-tindakannya tapi kalau di kami melihatnya kita bagi dua sitologi atau histologi mungkin kita bisa baca di sini mungkin paling populer adalah TTNA atau FNA ini tidak masalah ketika kita mendeteksi EGFR atau setasi tanda ALK pada RNA nah keduanya sitologi atau histologi itu tidak masalah untuk mendeteksi EGFR itu sudah lampau jadi tidak ada masalah tetapi kalau kita ingin mendeteksi untuk terapi immunoterapi itu kan kita butuh apakah tumor ini mengekspresikan BDL1 nah sayangnya untuk yang sitologi ini tidak bisa hanya bisa dari jaringan atau nanti ada pilihan untuk penengahnya itu jadi hanya untuk spesimen yang asalnya dari jaringan oleh karena itu mohon maaf sampai saat ini memang masih banyak para klinisi yang menyamaratakan itu tadi jadi kita ulang lagi bahwa protein itu dilihat untuk deteksi BDL1 beda dengan EGFR pada sebelumnya jadi spesimen apusan sitologi tidak bisa dipakai untuk permintaan BDL1 jadi kadang-kadang sedih juga berkali-kali klinisi mengirim dengan jumlah yang banyak tapi itu tidak bisa kita lakukan sehingga bagaimana kita bisa memperbaiki cara pengambilan sehingga memang benar-benar kita bisa memperuntukkan ini untuk pemeriksaan molekuler ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan BDL1 sebagai contoh berkali-kali mohon maaf jangan bosen ini kita selalu memang tidak tidak ada lagi cara yang lebih efektif yaitu memang dengan MDT yaitu multidisciplinary team kita sejak awal dalam pengambilan sampel pun kita sudah ada teamnya disini kita lakukan rapid onset evaluation ada klinisi tentunya ada radiolog dan ada patolog disini karena apa disini ternyata kita benar-benar bisa berkomunikasi bareng sejak dari awal kami melihat pasiennya orang patologi melihat pasiennya kemudian melihat blokasi tumornya kemudian mendapat bisikan dari klinisinya ini lebih ke arah mana radiolognya juga mendukung kemana itu sungguh sangat suatu menurut saya suatu usaha yang luar biasa bagaimana kita bisa menulukan suatu diagnosis yang paripurna jadi kalau di kami memang sudah umum sekali sudah rutin sekali kita lakukan untuk pengambilan spesimen paru PA kemudian klinisi dan graver atau mungkin radiolog disitu hadir bersama ini rekomendasi yang saya anjurkan mungkin ada modifikasi silahkan ini waktu ini tangannya dokter Diki saya ingat sekali ini 5 tahun yang lalu lebih nampaknya dokter Diki ini adalah skema paling ideal dimana bisa mengambil jaringan sekaligus apusannya memang yang saya ketahui waktu itu beliau melakukan cornidel biopsis tapi pilihan jarumnya itu bisa dipilih artinya tusukan pertama kemudian bisa diaspirasi ada material cairnya yaitu darah mungkin kemudian jaran darahnya itu dihapus nah kemudian itu nanti urusan untuk sitologinya tetapi yang ingin saya sampaikan ketika misalnya dokter mengambil spesimen jaringan kecil sekecil pun kemudian diambil tolong jangan ditempelkan ke kertas kasa dulu karena pasti akan rembes padahal justru ada cairan yang menempel di jaringan kecil itu bisa kita oleskan oleskan di obyek gelas nah disini kita punya keuntungan ada sel yang luruh disini itu bisa kita lihat juga sasitologi itu nambah untuk bahan ICFR misalnya bahan untuk diagnostik juga nah sekaligus untuk mengetahui kalau misalnya apusannya itu ada sel tumor maka ini yang terambil ini kemungkinan besar mengandung tumor maka ini bisa langsung dimasukkan ke dalam histopot atau pot yang mengandung buffer formalin berikutnya tetap berkali-kali kami orang PA selalu mengatakan tolong tolong dan tolong itu pilihlah suatu cara fiksasi yang benar yaitu adalah netral buffer formalin 10% bukan formalin formalin 10% saja tapi harus dengan buffer dengan buffer karena apa? karena kita sekali lagi menjaga proteinnya bukan DNA-nya dan bukan RNA-nya kita menjaga proteinnya mau tidak mau adalah inilah yang terbaik dan kami harapkan untuk mengingat kembali selalu spesimen itu tertenggelam karena kalau misalnya nempel di samping karena klinisi mungkin tidak tidak aware dengan ini atau mungkin perawat yang membantu itu juga tidak aware pokoknya ada airnya ada cairannya tapi tolong pastikan kembali ada di dalam dasar memang semakin besar itu semakin baik tetapi itu tidak jaminan ternyata besar tapi spesimen tumornya juga kecil itu juga memungkinkan sehingga kami bisa sampaikan disini kalau bisa elemen atau jaringannya yaitu 0,3 cm minimum nah ini akan kita buktikan bahwa ternyata sampel yang diambil dari delbiopsi itu memang masih menjadi tantangan kenapa sepertinya ini kadang-kadang klinisi mengatakan bahwa kan sudah dapat jaringan memang gold standardnya suatu diagnos adalah dari jaringan tetapi itu pun tidak selalu pasti mendapatkan elemen tumor yang banyak sebagai contohnya begini ini adalah cornidil biopsi spesimen biasanya kayak cacing kemudian bisa kita dapatkan oh ini banyak sel tumornya cukup untuk diagnosis cukup untuk pemeriksaan lanjutan tidak masalah suatu ketika kita dapatkan tumor yang banyak sekali stromanya ini ini adalah tumornya yang ini adalah stromanya stromanya sedikit lebih sedikit dibanding tumornya aman mau diagnosis lebih senang mau untuk pemeriksaan tambahan berikutnya itu kita senang suatu ketika jumlah tumornya sedikit kemudian stromanya jauh lebih banyak kadang-kadang mungkin ini yang dirasakan oleh penisi merasakan oh padahal kayaknya sudah masuk sudah kerasa gris bisa jadi grisnya ini oleh karena fibrosis atau reaksi dari jaringan dimana ini melingkupi si sarang tumornya tapi sel tumornya di sini sedikit tetapi untuk diagnosis bisa tetapi untuk nanti pemeriksaan lanjutan kita pikir-pikir dulu oleh karena itu mungkin kadang kalau misalnya pada saat imprint sudah diambil jaringannya di imprint ada selnya apusan sel tumornya tetapi kemudian kok histopatologinya orang pengen mengatakan kok jadi tidak ada oleh karena itu keuntungan dari imprint adalah bisa untuk melihat dulu selnya mengambil selnya dulu jaringannya mungkin kadang-kadang karena mungkin sedikit memungkinkan bisa juga tidak ada sama sekali hanya ada otot di sini kemudian ada lemak dan jaringan ikat sangat memungkinkan atau hanya jaringan paru biasa ada jaringan ikat disertai dengan radan itu juga memungkinkan artinya bahwa variasi secara mikroskopik pasti kita dapatkan jadi memang sangat diperlukan keahlian atau bahasa Jawa ketitisan dari klinisi di sini oleh karena itu kami dengan senang hati hadir bersama misalnya kami bisa melakukan evaluasi di awal rekomendasi ketiga saya mungkin mau mengambil istilah playstock do more sedikit smear tetapi banyakkan sel block maksudnya apa jadi diambil dismear mau maaf ini saya ambil contoh dismear kemudian biasanya masih mengandung sisa sisanya itu bisa karena menjendal atau mungkin masih cair tidak masalah inilah yang bisa kita buat untuk sel block kalau dulu mungkin ini masih dilakukan oleh para klinisi pada umumnya diambil banyak diapus diapus sebanyak-banyaknya karena pernah kita terima 48 slide kami rasa mungkin bukan saatnya lagi kalau dulu mungkin kita berkata untuk diagnosis dan untuk ICFR mungkin masih oke tetapi ketika kita bicara lagi bahwa ini perlu untuk pemeriksaan lanjut lagi kita sederhanakan mungkin ya lebih baik begini ketika mendapatkan sisa biasanya klinisi kami minta agak banyak karena klinisi mengatakan sudah cukup belum ya terus kami tambah dikit mungkin dok jadi menunggu agak lama kemudian naik naik nah kemudian kita hapus kita hapus kemudian mungkin dibuat maksimal 5 maksimal 5 untuk diagnosis dulu kita pilihkan 2 atau maksimal 3 misalnya untuk IGFR 2 untuk ARSIC nah kemudian kan ini masih ada sisa jendalannya sedot aja bagaimana caranya ada Netrabafor formalin sedot saja masukkan dalam SPED sudah itu kirimkan ke PA kasih label untuk cell block nah nanti di PA akan disaring jadi yang sudah masuk ke sini itu akan disaring kemudian dapat endapan endapannya ini kita buat proses nah jadi inilah yang akan membuat kita punya cadangan spesimen atau cellnya yang ada disitu karena kita menjawab nanti terutama saat ini trendingnya itu adalah mengirim sediaan hapus terus kemudian permintaannya sudah langsung auto ini ya permintaannya sudah auto jadi kalau misalnya ngirim spesimen situlogi nanti ada tulisannya tolong kalau misalnya EGFR-nya negatif lanjut BDL1 kita tidak bisa karena kan ini situlogi kecuali memang dari awal sudah dibuat skemanya kalau kita melakukan sisa dari material itu untuk dikirimkan dibuat block cell nah ini jadi kita jawab sekali lagi mohon maaf sekali bahwa kita tidak bisa melakukan pemeriksaan BDL1 dari sediaan hapus termasuk untuk TTF1 karena juga dikirim ada sediaan hapusan sudah ditutup sudah dicat mohon pemeriksaan TTF1 apakah ini adenokarsinoma mohon maaf sekali lagi tidak memungkinkan untuk diteruskan contoh ini adalah tindakan Rosé jadi pertama kita hapus biasanya mungkin kalau ada dokter patolog di sini yang bergabung misalnya pada Rosé kami sarankan karena sifatnya rapid on-site rapid on-site maka pada saat melakukan hapusan tidak perlu lebar-lebar sampai sini dari ujung sampai ujung karena apa? karena akan menyita banyak waktu menyita banyak waktu sehingga nanti melihatnya akan lama padahal kan kita butuhnya rapid kalau misalnya ulang-ulang ada jawaban segera nah ini kita hapus kemudian kita di sini sel tumornya ada kena sasaran cukup untuk diagnosis dan untuk pemeriksaan molekuler misalnya ICFR berikutnya dari yang sisa tadi kita buat blok kalau ada LPA-nya masih mengatakan belum bisa untuk blok sel kami rasa sudah tidak jamannya menjawab dengan itu karena sudah lama pelatihan kita lakukan untuk ini pada banyak LPA seharusnya ini sudah menjadi rutin kemudian kita potong kita buat jediaan ini sama kita punya kode khusus rose karena memang rutin untuk tindakan pengamalan spesimen bersama ahli paru dari blok ini ternyata kita bisa dapatkan spesimen yang mengandung sel tumor banyak pattern-nya pun bisa kita lihat secara bagus sehingga makin memperkuat diagnosis kita kadang-kadang sitologi kita ragu kalau melihat gambaran ini dipulas dengan HE seperti kayak fragment jaringan kita makin buat oh ini misalnya adenokarsinoma nah kemudian kadang-kadang klinisi pun kita menemukan suatu kesulitan ada masa paru ada masa di kolon ada di hepar primernya mana sehingga klinisi biasanya mengambil yang paling gampang misalnya dari paru kemudian dibuat dibuat oleh karena itu kita bisa melakukan tindakan imunohistochemistry untuk mengetahui primernya dari mana jadi ini sangat menguntungkan untuk apa untuk konfirmasi sitologi untuk melihat morfologinya lebih jelas bisa mendiagnosis dengan lebih pasti berbasis imunohistochemia menetapkan imunohistochemia biomarker imunohistochemia seperti PDL1 dan molekuler tes jadi ini bisa menjawab pertanyaan klinisi nanti karena klinisi sampai mengatakan kenapa ya jadi kayak minuman iklan minuman slogannya apapun tumornya selalu jadanya adenokarsinoma jadi kami ingatkan kembali bahwa tumor paru itu banyak sekali jadi tidak hanya adenokarsinoma jangan kita hanya ke NSCLC kita pikirkan yang lain juga memang kita berjualan untuk ini NSCLC dulu tetapi kalau memungkinkan yang lain kalau kita bingung kita bisa melakukan tambahan pemeriksaan baik ini adalah fokus kepada PDL1 atau program dead ligand 1 jadi sedikit saja kita ulas PD1 ada PDL1 PD1 itu di sel T citotoxi kemudian PDL1 itu harusnya di sel normal sel imun normal harusnya tetapi sel tumor ini punya kemampuan jahat menyerupai atau punya kemampuan mengekspresikan PDL1 bayangkan kalau PD1 dan PDL1 yang sama-sama normal itu kan kalau ketemu mengibatkan bahwa si sel T ini tidak akan menyerang sel sehat kita tetapi dengan kemampuan si tumor itu bisa mengekspresikan PDL1 maka otomatis si sel T ini tidak akan membunuh sel tumornya oleh karena itu inilah sekarang target dari pembicaraan ini bahwa untuk imunoterapi prinsipnya adalah kita memblok obat-obatnya ini imunoterapi ini ada yang golongan anti-PD1 dan anti-PDL1 ini klinisi akan lebih tahu tetapi kami jawab di sini bahwa selalu pertanyaannya begini kok ada anti-PD1 obatnya ada anti-PD1 kenapa yang disasar ekspresi PDL1 ya iya karena yang menyimpang itu kan karena sel tumornya yang bisa mampu untuk mengekspresikan PDL1 bukan dari PD1nya maka kita sasar ininya lah karena itu apapun obatnya tetap kita sasar adalah ekspresi PD1 dari sel tumornya kalau pada tumor paru nah imunohistokimia adalah cara untuk mendeteksi PDL1 ini sekali lagi karena imunohistokimia kita minta spesimen langsung masuk segera ke dalam buffer formalin apa akibatnya kalau misalnya tidak menggunakan formalin yang sesuai bisa kita bersama di sini sia-sia usaha dari klinisi pasien akan tentunya dirugikan karena apa busuk membusuk kemudian degradasi selnya ya sehingga kita tidak akan bisa menilai sel tumor ini jenis apa oleh karena itu diagnosis akan menggantung sehingga kita tegaskan kembali bahwa harus netra buffer formalin 10% kemudian kalau misalnya fiksasi dari apal sudah tidak benar maka ya tidak akan terjadi diagnosis dan tolong bahwa untuk fiksasi jangan pernah menggunakan alkohol karena masih kita temukan juga meskipun spesimen kecil itu dijelupkan ke alkohol kemudian dikirim ke PA ini akan mengibatkan diagnosis yang error kemudian sampelnya itu minimal memang harus mengandung 100 sel tumor minimal bisa dari jaringan apapun terus kemudian ini sebelah kiri adalah yang beredar di klon yang ada di dunia jadi kita ketahui untuk PDL1 itu ada klonnya seperti yang saya sebutkan di sini yang saya kasih tanda ini adalah yang beredar di Indonesia tujuannya apa karena tujuannya ini adalah klon ini harus digunakan dari lab PA untuk melakukan penilaian PDL1 kalau misalnya ada lab PA melakukan pemeriksaan PDL1 tetapi bukan dari tiga ini atau dari lima ini itu tidak bisa dikatakan sebagai standarnya untuk pemeriksaan ini karena setiap klon ini punya pasangannya misalnya 22C3 dan SP263 itu untuk kanker paru pembrolizumab sebagai contohnya nanti SP142 itu nanti imunoterapi jenis yang lain tetapi ada keuntungan suatu studi dimana membandingkan antara keseluruhannya 22C3 288 263 dan SP142 bahwa 22C3 288 dan SP263 itu ada harmonisasi sama jadi jumlahnya itu sama ekspresinya jadi tidak perlu khawatir namun yang berbeda disini adalah SP142 jadi memang agak berbeda ekspresinya jauh lebih di bawahnya dan kemudian inilah jadi kalau kita rangkum untuk tumor paru NSC-LC dua ini yang paling penting mau pakai apa klon 283 atau SP263 tolong tanyakan ke lab PA-nya apakah punya klon ini nanti kalau lab PA-nya mengatakan ya kami punya bisa-bisa PDL1 tetapi ternyata klonnya tidak memakai yang dua ini ya olah karena kita pertanyakan karena hasilnya mungkin tidak akan sesuai untuk terakhir mungkin ini jadi kami simpulkan bahwa untuk sitologi dan sitologi contohnya ini kalau pemeriksaan IGFR AR, ARK, ROS mungkin masih bisa untuk abusan tetapi abusan adalah untuk ARK dan ROS yang berbasis RNA tetapi kalau untuk ARK yang IHK dan PDL1 yang IHK maka kita mutlak gunakan histologi atau spesimen jaringan jadi yang boleh itu adalah yang ini nah ini adalah laporannya jadi ternyata kita bagi menjadi kurang dari negatif kurang dari 1, 149 atau lebih dari 50 tujuan itu apa nanti kita akan mereport sehingga klinisi akan menetapkan apakah perlu monoterapi ataukah dikombinasi dengan kemoterapi kita kembangkan keputusan kepada klinisi itu adalah selai terakhir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Nungun Dr. Ridik penjelasannya sangat detail dan lengkap the next two speaker will address new treatment paradigm for driver mutation negative metastasis and SCLC the first Dr. Sita Andarini pulmonologist consultant PhD will talk about immunoterapi treatment option as monoterapi in MSLC I think all of you have known Dr. Sita Lakshmi is very famous in the field of thoracic oncology in Indonesia she is currently a senior staff and in Rumah Sakit Umum Persahabatan and head of Assembly of thoracic oncology of Associated Society of Respiratory and also a member of ISLC so Dr. Sita 25 minutes for you please thank you thank you thank you Dr. Lakshmi for your introduction thank you also for Pak George and PTNMSD and also I would like to welcome Professor Mitsudomi I think our last meeting were in ESMO Asia 2019 and that was the offline last offline meeting that I have in during before pandemic and so without further due I would like to give the presentation about the monotherapy of immunotherapy in NSCLC and I would like to talk in Bahasa Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Dr. Lakshmi terima kasih yang lain dan juga PDPI serta PT MSD pada hari ini dalam rangka memperingati hari kanker sedumia tanggal 1 Agustus kita akan membicarakan mengenai masalah immunoterapi seperti kita ketahui bahwa immunoterapi itu pada saat ini sering dan juga sudah di-approve indikasinya di Indonesia oleh Bepom baik membrolizumab atezulizumab maupun durvalumab pada saat ini kita akan membicarakan mengenai immunoterapi treatment option sebagai immunoterapi pada MNSC ini adalah disclosure kemudian kanker paru kalau kita lihat di sini di Indonesia tadi sudah dikatakan juga oleh Dr. Diki bahwa di dunia merupakan nomor 1 pada mortalitas dan juga morbiditas kemudian di Indonesia sendiri kanker paru untuk keseluruhannya menudukin nomor 3 untuk pada laki-laki sebagai nomor 1 penyebab kematian dan juga angka yang tersering sebagai penyebab kanker di Indonesia pada perempuan adalah nomor 5 sedangkan untuk kematian merupakan keseluruhannya nomor 3 ini adalah insiden kanker paru di Asia dan juga di Indonesia dengan banyaknya merobok dan kalau kita lihat di sini bahwa klasifikasi kanker paru dibagi menjadi small cell dan juga non-small cell langkar sinoma dan kita juga tidak dapat membedakan kita harus membedakan jenis ini bukan hanya sebagai phenotype-nya saja namun juga kita membedakan genotype dari kanker paru tersebut baik non-small cell lang cancer yang adeno ataupun squamous ataupun non-squamous contohnya untuk molekular marker baik EGFR ALK ataupun pemeriksaan yang lain seperti kita ketahui di Indonesia EGFR mutasi positif adalah sekitar 44% dari seluruh data yang kita kumpulkan dari sitologi cairan sitologi sediaan sitologi yaitu sekitar 44% untuk EGFR mutation positif sedangkan ini adalah persentase dari kanker paru berdasarkan staging staging 4 menduduki staging yang cukup sering kita hadapi sehari-hari dan kalau kita lihat sejak tahun 2002 tidak ada obat baru yaitu kalau kita lihat disini bahwa 4 macam kemoterapi yang pada saat itu digunakan dan sampai saat ini masih sebagai standar untuk cancer yaitu cisplatin faclitaxel cisplatin gemcitabin cisplatin docetaxel dan carboplatin faclitaxel menduduki angka overall survival yang sama jadi apapun yang kita berikan ternyata overall survival dari 4 macam kombinasi kemoterapi tersebut adalah sama dan beberapa obat baru contohnya misalnya kombinasi antara bevasis sumab dengan carboplatin dan pemetrexet memperbaiki overall survival sampai dengan di atas 1 tahun yaitu 13 bulan dan juga pemberian cisplatin dengan pemetrexet dan dikombinasi dengan maintenance pemetrexet dan ini nanti akan dibicarakan oleh Profesor Mitsudomi yaitu kombinasi antara kemo dengan immunoterapi dan bagaimana pada saat ini kita lihat mutasi EGFR kalau di Indonesia kalau untuk Caucasian 10% sedangkan di Indonesia sekitar 44% sedangkan KERAS juga angkanya kita masih belum tahu dan ini adalah target-target pada NSILC contohnya adalah EGFR TKI dan lainnya bagaimana dengan immunoterapi sebetulnya sejarah immunoterapi ini sejak dari zaman dahulu kalah untuk terapi pada kanker yaitu pembedahan kemudian radioterapi kemudian kemoterapi dan tahun 80-an targeted terapi mulai dengan matera dan lain-lain kemudian pada tahun 2004 dimulai dengan EGFR TKI yaitu GVT NIP dan di situ dimulailah sebagai akhile skills of lung cancer yaitu EGFR mutation tahun 2006 dengan IPAS tadi dan juga kita lihat beberapa study untuk lung cancer dan itu akan terus dengan ditemukan obat-obat baru dan tahun 2010 sampai saat ini adalah era suatu immunoterapi dan immunoterapi ini kalau kita lihat tidak lepas dari penemuan beberapa tokoh immunoterapi yaitu Profesor James Ellison dan juga Profesor Honjo untuk Profesor Honjo menemukan bahwa kalau ekspresinya PD-L1 ternyata bisa digunakan sebagai PD-L1 dengan PD-L1 ternyata bisa digunakan sebagai target terapi untuk NAC-LC dan kenapa sel epitel normal menjadi suatu kanker yang pertama adalah karena dia memiliki self-sufficiency growth signals insensitive anti-growth signals limitless replikatif potensial ada dia tahan juga terhadap DNA damage stress oxidative stress mitotic stress dan juga yang paling penting saat ini adalah evading atau dia lari dari penginderaan imun sistem kita yaitu evading immune surveillance dan ini mengapa kanker paru menjadi hal yang penting karena kalau kita lihat disini lung cancer itu tumor mutation berdiri cukup tinggi diantara keseluruhan kanker ini kalau kita lihat somatic mutation prevalence atau prevalensi mutasi per megabase dari kanker kalau kita lihat disini bahwa kanker paru cukup tinggi yang pertama adalah melanoma sebagai kanker yang sangat imunogenik sehingga obat-obat imunoterapi digunakan untuk melanoma yang kedua adalah squamous lung cancer adenocarsinoma lung cancer dan small cell lung cancer harap diingat bahwa small cell lung cancer saat ini beberapa obat telah di-approve sebagai penggunaan dengan kombinasi terapi standar karboplatin etoposide untuk small cell lung cancer juga pada adenocarsinoma dan NSCLC squamous lung cancer kita lihat disini tumor mutation burden yang cukup tinggi tumor mutation yang cukup tinggi mengakibatkan sel akan memberikan suatu kode yang berbeda atau kode protein yang berbeda yang berubah-ubah yang akan kemudian dikenali oleh antigen presenting cell dan dianggap sebagai suatu danger bagaimana imun sistem bisa merupakan tentara yang baik untuk tubuh kita untuk mengenali suatu kanker terutama yang mengapa ada pemikiran demikian yang pertama adalah pada orang-orang yang ternyata imunitasnya rendah ternyata terjadi nyangka kanker lebih tinggi juga dari beberapa penelitian bahwa kalau T-cell infiltrating lymphocyte yang rendah pada sediaan kanker paru ternyata kalau TIL-nya rendah overall survival-nya juga rendah kalau TIL-nya tinggi ternyata overall survival dari pasien kanker paru yang telah dioperasi tersebut juga tinggi dan ini adalah beberapa tentara yang kita lihat ada dendritic sel ada makrova ada T-cell B-cell dan NK-cell disini kalau kita lihat cancer immunity cycle yang pertama adalah ini adalah tumor tumor dikenali sebagai antigen cancer antigen akan di capture oleh sel dendritic sel dendritic kemudian teraktifasi disini kita lihat gambarannya sel dendritic yang teraktifasi sehingga sel dendritic akan mempresentasikan peptide antigen ke sel T di dalam lymph node kemudian sel T akan teraktifasi dan kemudian sel T akan trafficking ke dalam tumor tumor infiltrasi bagi untuk sel T kemudian rekognisi oleh sel T tumor tersebut dan juga akhirnya adalah killing dari cancer sel ini adalah tumor dan ini adalah antigen peptide yang kemudian di capture oleh sel dendritic kemudian sel dendritic dia akan mengaktifkan naif T-cell di telenjar getah bening kemudian T-cell yang menjadi teraktifasi dan disini kalau T-cell teraktifasi dia akan membunuh sel cancer tersebut dan ini antara pertemuan antara dendritic dengan naif T-cell ini diperantara oleh co-stimulatory molekul terdapat berbagai macam co-stimulatory molekul yang merupakan anggota dari TNF family ligand TNF family ligand contohnya salah satunya adalah CD40 CD40 ligand OX40 OX40 ligand BD1 dengan BDL1 bagaimana tumor ini melarikan diri dari penginderaan immune response yang pertama adalah loss of antigen expression kanker ini sangat pintar sehingga ekspresi dari antigen yang ada dia bisa dia bisa loss atau bisa berubah-ubah sehingga sel T yang sudah teraktifasi mengenali antigen tertentu tidak mengenali lagi yang kedua adalah kanker tersebut mengekret immunosuppressive cytokine dan rekrut immunosuppressive cell kemudian exploiting immunochekpoint pathway jadi di sini kita lihat selain crosstalk untuk aktivasi sel T dia juga ada negatif sinyal supaya tidak terjadi respons imun yang berlebihan upaya tubuh untuk activation inju cell atau inhibiting signals atau checkpoint yaitu salah satunya adalah CTLA4 kemudian salah satunya lagi adalah BD1 dengan BDL1 tadi sudah dijelaskan oleh dokter didik bagaimana ekspresi BDL1 di tumor dan juga BD1 di sel T ini contohnya adalah sel kanker itu juga dia menghasilkan cytokine untuk immunosuppressive jadi sel T yang sudah teraktifasi atau sel NK yang sudah teraktifasi di immunosuppressive oleh sel kanker yang menghasilkan cytokine-cytokine yang menghasilkan yang menginhibisi aktifasi sel T juga bahwa BD1 ini juga ada pada saat priming yaitu priming saat dendritic sel teraktifasi dan mempresentasikan atikin ke sel T naif kemudian sel T teraktifasi dan sel T teraktifasi bertemu dengan tumor sel di sini juga pada saat fase efektor jadi BD1 dengan BDL1 itu berada di mana-mana ikatannya untuk sebagai negatif bagaimana cara ini supaya tidak berikatan karena kalau dia terikat maka sel T yang sudah teraktifasi dia akan mati atau tidak tidak mengenali atau tolerogenic atau tolerant sehingga BD1 dengan BDL1 harus di blok salah satunya dengan anti-PDL1 atau anti-PDL1 yang saat ini ada pembrolyzumab adalah suatu anti-PD1 sedangkan yang lain contohnya adalah tezolizumab atau duvalumab merupakan anti-PDL1 ini adalah PDL1 imuno-AC untuk melihat ekspresinya tadi setelah dijelaskan oleh dokter didik bahwa apapun yang dilakukan misalnya pemeriksaan BDL1 dengan reagen apapun akan merupakan sama jadi boleh dilakukan apa saja bagaimana imunoterapi data-data imunoterapi kalau kita lihat imunoterapi kalau terjadi inhibisi antara BD1 dengan BDL1 maka sel T yang sudah teraktifasi akan terus teraktifasi sehingga sel T ini akan menghancurkan sel tumor dan juga penilaian pada saat pesedo progression ataupun progression apa yang berbeda kalau kita lihat disini kalau membesar tumornya membesar pada imunoterapi belum tentu suatu progresif mungkin saja ini adalah pisau infiltration dan imunoterapi ini sebagai monoterapi kalau kita lihat disini dalam NCCN kalau BDL1 ekspresinya lebih dari 50% maka pemberian pembrolizumab sebagai first line treatment merupakan kategori satu jadi tadi kalau kita mendiagnosis pasien NCCNC yang pertama periksa adalah EGFR karena EGFR TKI di cover oleh BPJS atau National Insurance kalau EGFR negatif ALK negatif maka dilakukan pemeriksaan PDL1 PDL1 kalau pemeriksaan PDL1 tidak memungkinkan bisa dilakukan gemoterapi kombinasi dengan imunoterapi sedangkan kalau PDL1 di atas 50% ada studi KN24 Gino24 Pemberulizuma versus Platinum Dablet sebagai versi MSC dan ini adalah data 5 tahun jadi sudah 5 tahun kita lihat diberikan pemerulizumab saja imunoterapi tanpa gemoterapi pada PDL1 di atas 50% ini adalah baseline karakteristik cukup berimbang antara pemerulizumab dengan gemoterapi dan kalau kita lihat dari pasien kita sehari-hari ternyata yang PDL1 di atas 50% atau target menjadi imunoterapi saja adalah sekitar 30% 60% ini adalah PDL1 1-49% ini adalah overall survival 5 tahun overall survival kita lihat 60 bulan ini adalah 31% dari pasien masih tetap bertahan sampai dengan 5 tahun dengan PDL1 di atas 50% diberikan pemerulizumab saja yang 16% ini yang diberikan kemoterapi tetapi di crossover kalau dia sudah progresif di crossover dengan imunoterapi dihasilkan 16% jadi angkanya cukup drastis kalau kita lihat dari grafik Profesor Schiller tadi bahwa angka kemoterapi overall survival hanya bergeser ke kanan tetapi dengan imunoterapi angka overall survival bergeser ke atas demikian juga kalau kita lihat risk reduction of survival adalah 50% dan ini duration of response adalah 29 bulan sedangkan untuk kemoterapi adalah 6 bulan dan 81% pasien yang mendapatkan pembrolizumab masih bertahan sampai 3 tahun hal yang jarang pada kemoterapi jadi data ini data yang updated dari ESMO 2020 tahun lalu setelah 3 tahun ternyata 81% masih bertahan dan setelah 5 tahun 30% masih bertahan ada study lain yaitu Empower 110 dengan atezolizumab single dengan PDL1 di atas 50% kita lihat bahwa data yang ada PFS 5,7% hampir sama dengan demoterapi dan dengan overall survival 20 bulan dibandingkan dengan pembrolizumab adalah sekitar 26 bulan dengan angka 5 tahun yaitu 60 bulan adalah 31% dan bagaimana dengan second line untuk yang PDL1 di atas 1% pada keynote 0,1,0 ini kalau kita lihat bahwa PDL1 kalau lebih dari 1% EGFR negatif ALK negatif diberikan pembrolizumab sebagai second line maka bisa dilihat di sini dibandingkan dengan dosen taksel saja angka yang didapat selama 60 tahun adalah 1.4 pasien masih bertahan ya overall survival di sini 25% atau 1.4 pasien masih bertahan sampai dengan 5 tahun kalau pembrolizumab diberikan sebagai second line ini adalah angka yang sangat fantastis untuk kanker paru selama 5 tahun sepempatnya masih bisa bertahan demikian juga dengan duration of response yaitu 33 bulan sedangkan dosen taksel 9 bulan bagaimana dengan side effect dan kalau side effect cukup berimbang kita lihat biasanya kita berikan pembrolizumab cukup aman untuk beberapa pasien yang perlu diingat adalah immune mediated adverse event dan itu harus kita kenal salah satunya adalah tiroiditis dan diare ini adalah gambaran long survivor dari lung cancer patient kalau EGFR mutation positif study geotek itu ternyata membuktikan 46 bulan overall survival untuk asian dan untuk ALK positif ALEKS adalah 34 bulan untuk overall untuk progression free survival dan juga untuk Brigatinib juga demikian 34 bulan EGFR negatif LK negatif dengan keynote 001 angka 5 tahun yaitu 23% dan pada keynote 24 yang tadi kita bicarakan overall survival yaitu 31% pada 5 tahun dan ini adalah berubah untuk landscape NSCLC patient dengan adanya immunoterapi ini untuk mengingat kembali 5 year survival dari pasien-pasien tersebut 3 dari 10 ternyata masih bertahan sampai dengan 5 tahun dan 16% masih bertahan sampai 5 tahun kalau dia diberikan di crossover jadi sudah kemo di crossover dengan pembrolyzumab dan angka ini naik ke atas bukan ke samping kanan jadi bukan hal yang perpanjangan sehingga 5 year survival untuk pembrolyzumab monoterapi pada PDL1 di atas 50% memberikan hasil yang baik yaitu 30% pada yang TPS 1% 5 year survival adalah 23% demikian saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Sita paparanya yang cukup lengkap dan detail finally our distinguished guest speaker professor Tetsuya Mitsudomi MD-PhD will deliver his lecture about the combinational immunotherapy setting in MSLC I think professor Mitsudomi didn't need any introduction we all have known him as a current president of IASLC and also a past president of Japanese lung cancer society board of director of many oncology society and then published more than 400 paper and then he is also a recipient of many international award so without further ado the time is your proof 40 minutes thank you thank you thank you very much for your Dr. Raksimi for your kind introduction and it is my great pleasure to be to attend this meeting and it is a great pity that I cannot see you in person so let me share my screen so my task today is to talk about combinational immunotherapy that means the immune checkpoint plus chemotherapy or treatment of metastatic non-sponsor lung cancer it doesn't so let me share again so it sometimes happens it doesn't slider do not move so let me share again so this is my disclosures okay so the if you see the patient with metastatic non-sponsor lung cancer as we heard from the previous speakers that if the we have to determine whether that this patient has the driver gene mutations so the number of the driver gene mutations are increasing so you the the doctor didi told us to test the EGFR ARC-ROS1 but the number of the driver genes are increasing MET-ROS1 sorry MET-RED VRAF and TRAC and so on and the KRAS G12C and the exon-20 and of EGFR are emerging targets so in the future we have to detect any of these driver gene mutations because the target therapy for those mutations are highly active as you know and if the driver gene mutation is negative we have to determine if the patient's tumor expressed the PD-L1 basically the expression level was classified into three categories as we heard before more than 50% 1 to 49 or less than 1% and depending on these viral markers we are able to select the most appropriate treatment and there are several combinations I mean monotherapy strategy plus combination strategy in the first-round setting of the treatment of non-small cell cancer we just heard from Dr. Sita and Darini about the monotherapy PD-1 or PD-L1 antibody monotherapy and my main talk will be the combination with chemotherapy and in addition there's some attempts to combine the PD-L1 or PD-1 antibody plus with CTRL-4 antibody and most rinsed three these two immune checkpoint inhibitor plus chemotherapy which is a checkmate 9-LA trial by the way some of the regimens which are present today will be is not approved in Indonesia so please take care please be careful so let me summarize the monotherapy results first so we just heard that keynote 24 study is a comparison of the pembrolism monotherapy with platinum double chemotherapy for the patients whose tumor whose non-small cell rankings express more than 50% of the PD-L1 and as you know the PFS is highly prolonged also the OS is very impressively separated and the keynote 42 is sort of extension of the keynote 24 study so in this trial the patients are selected by the expression of the PD-L1 more than 1% and primary endpoint one of the primary endpoint is OS in PD-L1 more than 50% and also 20% or 1% so this is one of the co-primary endpoint PD-L1 more than 1% and it's clearly positive but if you divide according to PD-L1 expression the PD-L1 is more than 50% this is sort of the reproduction of the results of the keynote 24 studies so it's again very positive but if you look at PD-L1 between 49% and 1% this is exploratory analysis but initially until one year the chemo arm is better than the PD-L1 arm and after that the curve crossed then the PD-L1 sorry pembrolism arm is superior to the chemotherapy so it looks like these positive results are driven by the PD-L1 highly positive patient more than 50% patients then I like to go to the chemo PD-L1 PD-L1 combination studies there are many many keynote studies in studies and also checkmate studies so what is the rationale to combine the chemotherapy with the immune checkpoint inhibitors so although the chemotherapy may cause the mirror separation which may be adversely affect the immunotherapy treatment outcome but there are many positive favorable effect of the chemotherapy upon the immunotherapy so this scheme summarized such kind of effect so upon the chemotherapy cancer cells may increase antigenicity by the MHC1 exposure and so on tumor antigen expression and so on and adjuvanticity will be increased which will be discussed later and positive for the effector cells such as dendritic cells CD4 CDF cells and the suppression of the inhibitor cells such as Treg MDS C's and it may affect the intestinal microbiota or neuroendocrine circulatories and for the adjuvanticity that is mostly mediated by the so-called DAMPF DAMPF is a damage associated molecular pattern and which includes caroletinin or anexin or ATP so those kind of substances are released by the tumor cells upon the treatment of chemotherapy and those molecules will stimulate dendritic cells or immune cells so altogether the immunotherapies expects to enhance the immunotherapy effect and because the chemotherapy backwards is different between the non-schemus carcinoma and schemus carcinoma most of the chemo combo studies are separately performed for the non-schemus and schemus so first I'd like to talk about the trials of the non-schemus non-schemus cancer cancers and this is one of the most important study keynote 189 which is for the non-schemus mainly adenocarcinoma studies so the patients with any of the PD-L1 expression are randomized but in this study the EGFR alcohol excluded and randomized between the pembrolizma plus pemetroxid carboplatin or pemetroxid cisplatin compared with chemotherapy and as you see in this panel the PFS is significantly improved hazard ratio 0.52 and even the crossover rate is relatively high 41% but OS is also prolonged hazard ratio 0.49 and at this initial presentation median OS has not reached and chemo arms 11.3 months and this the initial presentation of this data was at the median follow-up of 10.5 months relatively short follow-up and if you see the results according to the PD-1 status these are the PFS by three categories of the tumor proportion score of the PD-1 and these are the OS and except this one so that TPS less than what percent the PS is the same but other categories the irrespective of the expression of the PD-1 OS and the PFS are prolonged in the PEMBRO PEM platinum arm and because that the initial presentations was a relatively short follow-up the longer follow-up data was also presented this year in the WCLC 2020 in January and you'll see the similar tendency but this time the median of the OS reached 22 months versus 10.6 months has a ratio 0.60 and according to PD-1 TPS there's no even with high expressor low expressor the separation is very nice and if you compare the initial data with the long follow-up data hazard ratio is a bit became worse probably reflecting the higher rate of the crossover 57% of the patients crossed from the chemo to immunotherapy arm anyway even with a low expressor of the PD-L1 there is a statistically significant difference between the chemo arm and chemo plus pembrolism arm arm and when you look at adverse events these are the all cause adverse frequency more than 20% and these are only for the immune mediated so-called IRA and green indicates the pembrol platinum arm and pink and dark red is placebo arm so that if you see the all cause frequency that there's no big difference but of course if you look at the immune related adverse bands the pembrol arm is a bit higher and the dark one is a great one to two and light color indicates the grade three or more so hypothyroidism pneumonitis hyperthyroidism is most frequent three adverse bands but mostly the rate not so less than or equal to two so in general these combination treatments are well tolerated and only the 13.8% of the patients led to discontinuation including the chemotherapy of course and treatment related deaths was observed in 0.7 months in the pembrol chemo arm and zero in the placebo arm and for comparison I'd like to introduce the results of the impar 150 which is the combination of atezorizumum which is the PD-L1 antibody plus chemotherapy plus bebasizumum compared with bebasizumum plus chemotherapy and also compared with atezor plus chemotherapy so this is a 3M trial but essentially the basic comparison will be the atezor bebasizumum carbopacri versus bebas carbopacri so this is a primary endpoint and PF is prolonged and is also significantly prolonged and one uniqueness of these trials they included EGFR ARC but this one is primary endpoint exclude ARC EGFR and this is the forest plot according to the PD-L1 expression status in the rush they use the different scoring system but anyway depending on the expression of the PD-L1 the ABCP is better than BCP and this group of the people performed the propensity score matched comparison of the keynote 189 regimen with the MPOWER 150 regimen I just showed atezol chemo bevacizumab and it may be very difficult to conclude definitely but at least according to this analysis the pembrokemo appears to be better than atezol chemo bevacizumab in terms of progression free survival as well as overall survival so at least pembrokemo is not inferior to the addition of the bevacizumab and in the ROSH trial in this case they use the atezol plus chemo in non-squemas the chemo regimen is carbo nav packly and it was positive both in pfs and os and 132 trials they used pembro sorry pemetrix head-based regimen instead of the nav packly taxel and in this case pfs was prolonged but os did not reach the statistical significant so that this trial is interpreted as negative I don't know why this only one is negative but anyway the results indicates this is negative then I move to the squamous trials so that pembro trial is a keynote of 47 the similar design for the squamous cell carcinoma to the keynote 189 study and in this case the chemo regimen was different not packly or packly plus carboplatin and the first analysis is at the median follow-up 7.8 months so relatively short follow-up but anyway pfs is again prolonged significantly prolonged by addition of the pembrolism but also overall survival is prolonged and if you look at the forest plot of the p according to pd1 expression there appears no big difference depending on the pd1 expression status so this is pd1 negative intermediately positive strongly positive but in any group the advantage of the addition of the pembrolism map is clear and then this is a similar analysis according to the expression of the tps and again even with the low expression of the tps the separation is significant and this is adverse beds this is also very similar to what you saw in the case of the keynote 189 this is all cause frequency this is immune related of course the immune related immune mediated adverse events are more common in the pembrol arm but still mostly at the grade 1 or 2 and in the case of the colitis grade 3 to 5 is more than more common in grade 1 2 and because the initial presentation of the keynote for 7 is with a relatively short follow-up so 7.8 months this year in the ELCCC meeting Dr. Robinson presented a data with a long follow-up of 40.1 months and this is the result of the progression pre-survival and the world survival the separation is again maintained a median 8 months versus 5.1 months for the PFS and 17.2 months versus 11.6 months hazard ratio 0.71 is a world survival if you compare the earlier results the 7.8 months and 14.1 months the median is slightly prolonged and hazard ratio is about the same for PFS and OS the median is slightly prolonged 15.9 months to 70.2 months but hazard ratio became a bit worse again this is probably because of the crossover from the chemo to the immunotherapy arm and when you compare the IRA emulated adverse bands in combination therapy in this case 189 407 combined with the monotherapy trial 2442 so that this orange indicates the combination and blue dark blue and light blue indicates the monotherapy and if you look at the incidence of the hypothyroidis the blue one appears a little bit more frequent so at least you may be able to say that combination therapy doesn't increase the incidence of the IRA essentially the incidence of those kind of the IRA is not affected by addition of the chemotherapy and IRA 131 is another trial of the atezorizumab for the squamous non-smusuline cancer again this study is a three arm study atezor carbopacri versus atezor carbonapacri so the chem is different and carbonapacri and the PFS was improved I mean prolonged but there's no difference in terms of the overall survival so this is interpreted as a negative trial so the then the question is how can I select treating regimens from several candidates of course we have to look at the PDNM expression less than 1% negative one or weakly positive and strongly positive the possibility will be for the sorry for the 50% you may able to use the combo or monotherapy for the intermediate expression combo or monotherapy or chemotherapy and less than 1% combo therapy or chemotherapy so let me let me concentrate how to how to the treatment the most suitable regimens for each category of the patients and first I'd like to discuss the 50% when we compare the keynote 24 which is monotherapy keynote 189 which is combo therapy so this is all the studies so the follow-up is longer and if you look at the absolute rate of the survival the two-year survival is about the same between two studies and three years are also again almost the same if you superimpose these two trials that these areas are almost identical but you may be able to notice that earlier times this this gap so the earlier than two years the combo arm is better combo strategy may be better than the monotherapy strategy and if you look at response rate of course PR rate is a bit higher in the combined arm but most ranking difference between the two monotherapy study and combined study is difference of the PD rate PD rate is 22.7 months in the keynote 24 but only 4.5 percent in the keynote 189 so if you want to avoid PD or if you want to avoid early progression it may be better to use the combination arm combination strategy but that doesn't appear to affect long term survival this is PFC and this is OS but OS again there is a similar tendency and I already superimposed the keynote 24 with 189 and there are several gaps here so that earlier than two years there is some difference so if the patient condition allows and if you want to maximally prolong the patient survival then it may be better to use the combination strategy rather than the monotherapy trial however Dr. Sranj Peters presented the data of the so-called real-world data using the flat IEN electronic health record reported the comparison of the monotherapy with chemo combo relatively large number of patients but because this is not clinical trial this is a retrospective real-world data with the pro-pensties co-matching at the esmo virtual plenary last year and what she found was there is no big difference the hazard ratio adjusted hazard ratio is 1.07 so exactly the same and there appears a bit better in the red cover which is the combination than the monotherapy but the difference is not that clear in the comparison of the keynote 24 and the keynote 189 so to definitely conclude we need clinical trials this is one such trial this Insignal trial combined is currently going on and it compares the pembrolism monotherapy followed by the carbo chemotherapy and pembrolism arm followed by carbo payment so combination and this is a upfront combination than maintenance so when we see the results of this trial maybe more confidentially conclude which start is the best for the patient with PD-1 expression more than 50% as well as 1-49% and how about 1-49% this is the data presented the analysis was done by the FDA again this is sort of the real world data and using the sorry this is the compilation of the data in the clinical trials so that they use these trials and analyzed so in this population 1-49% as you can imagine the chemo IO is better than IO only median was 21.4 months for the chemo IO compared to 14.5 months and hazard ratio 0.68 and this is the forest plot and you may notice that high patients with at 75 years or older the benefit of the chemo IO is not so great so you may be consider that age is one of the factors to differentiate the treatment strategy and for the negative patients this is a comparison of the keynote 21G which is randomized phase two of the combination study and 189 and 47 I just mentioned and if they you combine these three studies but difference between the pembroloplasi chemo and chemo is very evident and in the forest plot analysis again the patients 65 years or older there is less benefit compared to the younger population and also if you compare the scramus and non-scramus the benefit may be a bit less but still the combination strategy is better than the chemotherapy alone but compared to non-scramus the benefit will be a little bit less so to conclude this part of my talk if the driver gene is negative then you have to check the PD-1 expression and check my keynote 24 studies shows that pembroloplasi is better than monotherapy is better than chemotherapy for the 50% or more patients and 189 and 407 studies shows that chemo these are better than chemotherapy for all categories of the PD-1 expression so for the 1% you should choose the combination treatment and also 1 to 49 you should use the combination and for the 50% or more the difference between the monotherapy and the combination became smaller but if you avoid early death after the initiation of the treatment then you should use the combination too but of course you have to consider the other factors such as age of the patients or the performance status so that if the patients do not tolerate the chemotherapy anyway you have to use the pembrolism monotherapy and next I'd like to briefly mention the special population as exemplified here the patient with interstural lung disease autoimmune disease but today I like to talk about the population indicated by these arrows so that IELD the EGL mutation liver brain meds steroid antibiotics proton pump inhibitors BMIH and this is usually the patient if the patient has pre-existing IELD before the treatment the immunotherapy is usually contraindicated but there are several studies that tried the immun checkpoint inhibitors for the patients with mild IELD this study is prospective studies and the number of the patients are small 18 and they restrict the patients the vital capacity more than 80% so it's relatively mild IELD and found that ICI induced IELD was found 11% and mostly great need so that this one was relatively safely administered then this is retrospective analysis so in the series of the patients there are 17 patients with IELD and IELD occurred ICI induced IELD after the immune checkpoint inhibitor occurred 29% and one patient died of disease and this one is another prospective study 17 patients atezolizumab treatment and the LGBT criteria for this trial was we see more than 70% and IELD occurred 30% and one of such patients died and seven patients had honeycomb pattern and the incidence may be higher 57% and this one patient also has the honeycomb pattern so mild it's very difficult to define which patients can be allowed to use the immune checkpoint inhibitors which kind of patients with IELD can be treated by IELD but you have to be very careful if the IELD degree of is severe essentially in general you have to avoid to use the immune checkpoint inhibitors to these patient population and for the EGFR because most of the keynote study most anyway all of the keynote study excluded the patients with the EGFR arc so the only trial that includes the EGFR arc is IMPOWAR study 150 and IMPOWAR 130 and for the EGFR populations at is a CP carbopercle is superior to the CP so this is the only trial but if the TKA failed you may be able to use upon the approval of this regimen but you may be able to use this regimen and this may be this impact may be carried by the bebas because because if you compare the adezo chemotherapy with chemotherapy in the EGFR population there is no difference so this difference may be derived from the addition of the bebas is map but we don't know these are the only studies so why the addition of the bebas is improved over the survival for the patients the EGFR is not clear at this point and for the revert brain it shows that the benefit of the addition of the adezo is clear and this is also derived from the addition of the bebas is about the same so maybe the adezo is beneficial for this patient subpopulation but also in the keynote 189 which of course doesn't include the bebasizumab but the benefit is also present in the patient with ribometasis the hazard ratio is almost identical between with ribometasis patients and without ribometasis patients and for the brain metastasis also even the patient has the brain metastasis that the benefit of the addition of the pembrolol is clear 0.41 and without brain mets it's 59 so you don't have to care about the presence of the brain mets or ribometasis if you use keynote 189 and it it is generally says the patient with on the steroid has a relatively low efficacy of the immune checkpoint if it does this is a presence on more than 10 mg this is less than 10 mg the response rate is different also OS is different so if the patient has more than 10 mg of the patients 10 mg the presence is wrong then the PFS OS is shorter compared to the presence less than 10 mg and this is the effect of the antibiotics may affect intestinal flora so the microbiota will be affected by the administration of the antibiotics and this is from the OCA and POPRA trials which is the second line comparison of the atezorizumab with docetaxel and this green one is docetaxel so there appears no difference between the antibiotics plus and minus in docetaxel arm but if the atezor arm is administered with antibiotics then the survivor is worse compared to the atezorizumab without antibiotics so the antibiotics is very important drug so it's very difficult to avoid antibiotics when there is infection but if possible you have to avoid antibiotics in this setting this is a proton pump inhibitor that may affect the acidity of the stomach then it may affect the intestinal flora too and again this is from the OAK and popular trial so there is big difference in docetaxel arm but some significant difference depending on the administration of the PPI and this is the association between the body mass index and OOS of the patients treated with image checkpoint inhibitors it's very interesting that they classify the BMA into three categories so the blue one is obese patients BMA is more than 30 and black one is lean patients 18.9 pounds but survival appears to be better for the more obese patients I don't know why but it's very interesting results these these are the image checkpoint in positive population negative population and docetaxel treatment there's no difference at all so there's something but I don't know why this happens but it's phenomenically it's very interesting and this is age and monotherapy I'm sorry and this is again the combination of the 010 020 4040 to study and the period on 1% and 50% and comparisons between the effect of the examines the effect of the age and here is what the progress brought and for this monotherapy trial there appears no detrimental effect of age so there is no big difference between the younger than 75 or 75 or higher in each of the three trials so in monotherapy you may worry about the age of the patients but in the combination trial sorry it's busy slides but these are the 4-7 189 and combination compilation of the three trials and these are age groups 65 65 to 74 75 or older and what I showed in the red square is patients with 75 or higher so the OS hazard ratios this one is good but 189 the hazard is 2.09 or 1.19 this is 1.73 or so so you may be able to say that you have to be careful for the patients age 75 or older to give the chemotherapy immunotherapy combination but for 7 studies it appears that even for the patient with all there is a clear probably the benefit there and also this is a subset analysis so the interpretation of the data should be very careful but at least compared to the monotherapy you have to be more careful for giving the combination therapy to all the patients so this is an anesthesia guideline doctors already showed this is more than 50% the preferred regimen is pembrol monotherapy or combination and this is again the pembrol mono is category one also you may be able to use the combination strategy and this is intermediate expression and preferred regimen may be the keynote 189 regimen or 407 regimen which is chemo plus pembrolizumum and negative patients and preferred is again the chemo 189 or 407 regimen so finally I'd like to briefly touch on the COVID-19 and immunotherapy this is comparing some of the COVID-9 new cases this is between Indonesia and Japan so as I know that you have a lot of the patients but now you overcome the maybe third wave but in Japan we have the very severe fifth wave now so yesterday we had 25,000 patients but you have the 22,000 patients now we have the more new cases but fortunately we don't have that many patients as your country but you already passed the peak but we are in the middle of the increasing of the deaths due to the COVID-19 so in this pandemic era how can I think about the treatment of line cancer is very important and difficult issue but according to to the asthma guidelines sorry this is a bit busy but for the immunotherapy part and high prioritized treatment include first-line treatment including chemotherapy chemotherapy plus IO or TKI to improve prognosis so what I described today should be prioritized even in the era of COVID-19 or but scheduled cycles may be modified so delayed the three week cycle may be changed to four weekly or six weekly but at least you have to give the most suitable drug for the patients even under the COVID-19 pandemic and this is from the ASCO and this guideline says according to stage of the patients so if you look at the stage four after initial induction chemoimmunotherapy consideration should be made to space interval so that they already recommend to change the intervals of the treatment but at least they recommend initial chemoimmunotherapy in this guideline too so you should COVID-9 is very scary but the lung cancer is also very scary so we have to treat the patients appropriately so these are the summary of my talk so the most important message I like to convey is first line treatment drivers in negative non-sumid cancer should include unless immunotherapy is contraindicated immune checkpoint inhibitors either monotherapy or combination should be included and regimen selection should be taken into account the PD-1 expression plus other factors I mentioned and PD-1 is currently the most viable biomarker for the high express you may able to use monotherapy or combination and otherwise you should use the combination if the other condition allows and other factors include IELD PS age of the patients and the symptoms and the progression of the I mean first progress or EJFR ARC or steroids anti-biotics proton pump inhibitor and so on again this is the summary of my talk and thank you very much for your kind attention and I really look forward to seeing you in person in the near future thank you very much for yeah thank you very much professor Mitsudomi it's very clear and complete presentation so four speakers already deliver their presentation now is a question and answer terima kasih yes from what I understand immunogenic cell death is an important part of combination immunotherapy for cancer so in your opinion which one is better as immunogenic cell death inducer in lung cancer which one is better as immunogenic you you chemotherapy regimen yes no radiotherapy or chemotherapy so I ask you which one is better as immunogenic cell death inducer in lung cancer radiotherapy or immunotherapy or is there any condition that sweet more with radiotherapy or the other sweet more with chemotherapy oh it's very very difficult questions I don't have the clear answer for that but yeah this field of the research is currently ongoing and I don't know which one is the best counterpart of the as inducer of the immunogenic but according to the literature even with chemotherapy there is difference among the different drugs for example the gemcitabine appears less immunogenic compared to the to the pembrolism sorry pemetric set for example so sorry I don't have the clear answer but this is very interesting field of the research the second question I have seen in your slide that microbiome also plays an important role in influencing the effectiveness of immunotherapy right do you think that it will be beneficial if we add probiotic to enhance the therapeutic efficacy of cancer immunotherapy or is there any study trying to answer this question yeah again this is very important part of the as far as I know there is no big such study to prove the effect of the probiotics on the effect of immunotherapy and I don't know I don't have much experience as well as much knowledge in this field so sorry I cannot understand definitely okay thank you prof maybe maybe dr cita have important question to professor mitsudomi maybe I would like to add some information regarding the radiotherapy and pembrolizumab I think last year there was a study for the pembrolizumab plus radiotherapy but it's only phase one or two I think a lot of study pembrolizumab combination with radiotherapy but I think we still wait for the phase three trial it's also in metastasic lung cancer and regarding the microbiome it's now becoming trending and but whether the addition of probiotic to the effect of the immunotherapy not much information so there's a lot of center I think in France maybe two years ago doctor professor I forget the name have a plenary lecture on the microbiome and also the immunotherapy and I would like to ask to professor Mitsudomi maybe you so usually we have cytological sample more than the histological samples in this case because of our EGFR mutation patient is more than white population so we have the data our EGFR positive is 44% so in your opinion should we still need to do the PDR1 testing because we have already all the regimens the KN 189 and KN 407 and also Empower 150 I think Empower 150 I think it's already in submission so the question is whether do we need the PDR1 testing now yes whether we still need to do the PDR1 testing so you are saying that regardless of the PDR1 expression we just use the combination so that may be enough right yes is that what you're saying right yes yes yeah but still if the PDR1 is high expressed then the choice of using the monotherapy is present so I think still the PDR1 examining the PDR1 expression is very important and of course you cannot tell the PDR1 TPS by the cytology specimen so you need to have the tissue right so it may be a bit difficult to obtain from all the patients but anyway we have to at least try to get tissue before the treatment of each patients and based on your experience which one is a better responder for the patient with the EGFR more than 50% with the single immunotherapy so we have experienced PDR1 more than 50% for example 90% of 100% and have very good response in single embrolizumab which population will do best for the treatment in your experience yeah so it's very difficult to say several experience from the single institution or single doctor right so this should be tested in the clinical trials so that I know that some patients respond very well to the monotherapy and some may not respond to the combination therapy so it's very difficult to conclude from those relatively small experience but at least the data indirectly indicates that the monotherapy sorry combination therapy is a little bit superior to the monotherapy in terms of the OS okay thank you okay we will move to Dr. Diki jadi pertanyaan untuk Dr. Diki ini memang saya gilir ya supaya adil Dr. Diki seringkali saya menemukan perdarahan yang cukup banyak saat melakukan biopsi porsep kadang sikatan pada tumor intratracheal terutama pada paru kiri mohon saran cara terbaik untuk melakukan tindakan tersebut dengan risiko perdarahan yang dapat lebih terkendali monggo dok dokter Diki monitor dokter Diki dok di sini ramir sudah mau azan jadi saya sudah jawab di kolom aja ya dokter nah oke 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 baik terdengar mohon dibacakan jawabannya aja ya 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 baik jadi sudah dijawab di kolom chat box selanjutnya mungkin untuk dokter Diki dokter Diki mohon dijelaskan kembali tentang imprint sitologi jika sampel cairan pleura untuk sitologi didapatkan pada hari libur apakah perlu cairan fiksasi atau seperti apa monggo dok oke terima kasih pada intinya sudah saya jawab di chat ya jadi imprint itu adalah pada saat spesimen jaringan itu diambil itu kan masih segar ya masih segar masih berlumuran darah nah itu jangan ditaruh di kasa karena dia akan malah nyerep justru malah ditaruh di obyek gelas nah harus digulir-gulirkan gitu kan nah darah yang nyelimuti itu biasanya malah mengandung sel jadi itu bisa untuk sediaan hapus dan kita cek dulu PA-nya misalnya ada di situ misalnya PA mengatakan ada tumor nah berarti harapannya yang berarti jaringan yang digulir-gulirkan itu berarti ada tumornya jadi untuk penilaian awal tapi lebih jelasnya mungkin bisa dipaca kemudian untuk fiksasi sudah saya sampaikan juga di tulisan bahwa kalau misalnya caran peura hari Jumat sore ya biasanya kan pegawai mungkin udah posisinya udah siap nganu ya udah pakai tas siap take off pulang nah jadi nggak dikerjakan langsung bisa caranya masukkan ke kulkas 4 derajat pastikan 4 derajat terus kemudian itu apa namanya besok Senin itu masih bisa asalkan tidak lebih dari 3 kali 24 jam ada jurnal beberapa jurnal mengatakan stabil suhu 4 derajat itu bisa untuk 3 hari nah selebihnya lebih dari 3 hari itu kita wajib menggunakan cara fiksasi yaitu alkohol 50% sama banyak spesimennya 500 berarti alkohol 50% sama banyak ditambahkan tetapi ingat bahwa alkohol 50% tidak ada di pasaran dibikin sendiri lebih jelasnya ada di dalam chat terima kasih terima kasih dok selanjutnya satu pertanyaan untuk dokter Sita ini pertanyaan khas orang kita pembroly sumab ini bisa digunakan sebagai lini pertama maupun lini kedua namun kita sering berpikir untuk shift the best for the last ini masalah ekonomi bagaimana menurut pengalaman dokter Sita mana yang lebih baik sebagai first line atau justru second line atau ada sesuatu yang menggaiden kita silahkan dok ya data membuktikan bahwa safe the best for the last itu mungkin kita tidak kita berkejaran waktu dengan kanker karena itu yang terbaik harus diberikan yang di awal jadi tetap selama kondisi pasien baik maka yang pilihan treatment yang terbaik kita berikan pada saat awal nanti di saat akhir kalau seandainya terjadi progresif baru dokternya yang mikir dan itu memang cukup bikin pusing tapi kalau misalnya PD-L1 di atas 50% jelas single pembrolizumab lebih baik tapi tadi ada combinational pembrolizumab plus gemoterapi keynote 189 atau keynote keynote 407 untuk squamous tetap bisa diberikan untuk yang PD-L1 di atas 50% tadi saya katakan kenapa kita masih tetap perlu cek PD-L1 karena tadi untuk study single pembrolizumab masih tetap lebih baik dibandingkan dengan kemoterapi kalau pasiennya misalnya tidak mau kemoterapi tapi tadi ada gap yang ditunjukkan oleh Profesor Mitsudomi gap antara yang kalau di superimpose antara keynote 024 dengan keynote 189 di superimpose ternyata ada gap memang untuk yang PD-L1 di atas 50% jadi itu tetap menjadi pilihan antara kita dengan pasien untuk yang di atas 51% maka diberikan pada saat second line tetapi pada saat ini ada penelitian juga keynote 024 untuk PD-L1 di atas 1% saat ini PD-L1 bisa diberikan tetapi di Indonesia masih off-label use sehingga kita masih tetap tunggu sampai di di approve mungkin dokter boleh bertanya oh enggak silahkan siapa ke Prof sudah saya bertanya ke Prof Mitsudomi oh iya silahkan Prof Mitsudomi saya ingin bertanya semasa pandemi terima kasih untuk graf untuk graf kamu showed us tapi masalah adalah keadaan keadaan di Indonesia walaupun keadaan keadaan tetapi masih lebih dari 1,000 tapi japan 50-60 keadaan 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 berbeda 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 murah keadaan lebih di japan japan detang compared to your country right yeah even though we have uh i think covid vaccination earlier than japan i think we have vaccination since january 13 when our professor president and we don't have his first vaccine then we do the vaccine but still the death rate is increased but my question is regarding the covid pandemic there's a pembrolizumab 400 milligrams for six weeks what do you think of that regimen yeah i i don't think we have to change the regimen like even for the under the covid 19 so uh you agree with the 400 milligrams pembrolizumab as compared to 200 milligrams every three weeks so every four weeks it's 400 milligrams yeah so the you may select the doses but it's it's not should not be affected by the covid 19 maybe the the interval may be changed but you don't have to change the dosing because of the covid 19 that's my thought thank you okay thank you because of time we have to uh stop uh this webinar so thank you very much for all the speakers thank you for for professor mitsudomi we have learned from you that immunotherapy has changed the treatment paradigm for patients with advanced nslc for non-driver mutated nslc we now have uh the option to use immunotherapy which blocking pd1 and pdl1 interaction up front with chemotherapy and also a second line i think all of the new information you share with us we open new opportunity uh for our lung cancer patients so once again arigatou gozaimasu ya secara sekalian peserta webinar yang saya hormati saat ini pada hari ini kita telah mendapatkan banyak pencerahan ya dari peranan dokter spesialis paru dalam diagnosis dan penata laksanaan kanker paru dari dokter didik kemudian pentingnya molekular patologi dalam memilih dan menentukan diagnosis dan terapi kanker paru di masa kini dan masa mendatang perkembangan immunologi yang demikian pesat yang telah membuka kesempatan baru bagi pasien nslc yang tidak menyandang mutasi driver mutation dari yang semula hanya menggunakan kemoterapi sebagai satu-satunya pilihan sekarang apa namanya terah berubah jadi penerapan immunoterapi antara lain dengan ke pembroly sumab atau kitruda baik sebagai immunoterapi maupun dikombinasi dengan beberapa modalitas terapi yang lain pembroly sumab dapat digunakan sebagai terapi lini pertama bersama dengan kemoterapi maupun digunakan sebagai second line dan telah terbukti dapat memperpanjang survival pasien seperti tadi yang telah diterangkan oleh dokter sita laksmi dan profesor mitsudomi terima kasih kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktu menjelaskan materi-materi tersebut dengan sangat jelas dan lugas semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini sampai sore ya dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi penata laksanaan pasien-pasien kanker paru yang kita jumpai dalam praktek sehari-hari terima kasih untuk para peserta retensi masih 270 mohon berikan virtual approach untuk semua pembicaraan demikian saya cukup saya tutup sesi ilmiah dan diskusi pada webinar ini dan saya serahkan kembali kepada pembawa acara terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak dokter laksmi yang hari ini sudah memoderasi sesi ilmiah dan juga terlebih kepada pembicara yang sudah membawakan sesi dengan luar biasa sangat baik, sangat jelas dan menarik dan seperti dokter laksmi sudah sampaikan terima kasih juga untuk para peserta yang luar biasa yang sudah stay di zoom ini sampai akhir dan kami mewakili PDPI dan juga MSD mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini dan semoga bermanfaat sesi hari ini dan sampai jumpa di sesi imuno-onkologi masterclass berikutnya salam sehat untuk kita semua terima kasih salam sehat terima kasih Pak George thank you Prof Mitsudomi teman-teman sekalian bye-bye sorry for all panelists and hosts if you can stay a while in the room for photo group just for a minute okay Prof Mitsudomi okay i will take the picture one two three okay maybe one more one two three thank you thank you thank you thank Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. 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 Terima kasih, Prof.